Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Geraha Hermin, perkenalkan saya Dr. Ulfat Mirasul Saya dokter umum di rumah sakit Geraha Hermin Batam Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit tips dan edukasi untuk tetap sehat selama liburan akhir tahun Liburan akhir tahun merupakan momen yang sangat menyenangkan bagi setiap orang Durasi liburan akhir tahun yang cukup panjang membuat orang berkesempatan untuk berekreasi Atau melepas penat dari rutinitas, serta dapat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai Setiap orang tentu berharap liburan akhir tahun dapat memumpah semangat baru ketika kembali memulai beraktifitas di tahun yang baru Oleh karena itu, jangan sampai agenda selama liburan justru menyebabkan tubuh sakit sehingga berujung pada gagalnya rencana liburan kalian Coba untuk melakukan beberapa tips di bawah ini agar tubuh anda semakin sehat selama liburan Yang pertama, sempatkan untuk berolahraga Olahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga membantu melindungi tubuh dari berbagai paparan penyakit selama liburan Tidak memandang waktu, olahraga tetap harus dilakukan secara rutin termaksud saat sedang liburan Sayangnya, kebanyakan orang-orang melupakan olahraga ketika sedang liburan Padahal, olahraga selama liburan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti berjalan kaki, antar tempat wisata, atau ketika baru bangun tidur bisa juga kita melakukan olahraga sebentar sebelum kita melakukan aktivitas Yang kedua adalah konsumsi makanan bergizi Pastikan makanan yang anda konsumsi bergizi dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh anda Untuk mewujudkan hal tersebut, anda bisa menyiapkan makanan sendiri atau membawa bekal saat pergi liburan sehingga pola makan lebih terkontrol Aktivitas memasak saat liburan bisa menjadi hal yang menyenangkan Jangan sampai aktivitas liburan membuat anda melewatkan jadwal makan Pola makan tidak teratur dapat menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya mah Selain itu, pola makan yang teratur dan bergizi dibutuhkan untuk mengganti energi yang terbuang selama liburan sehingga tubuh anda tetap bunggar Kemudian, hindari mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat, yang biasanya mengandung gula, kalori dalam jumlah yang banyak yang dapat membuat berat-berat anda melonjak Selanjutnya, cukupi kebutuhan cairan Jangan lupa untuk penuhi kebutuhan cairan anda dalam sehari Air dibutuhkan untuk lancaran proses metabolisme tubuh Anda dianjurkan mengkonsumsi air putih sebanyak 2 liter atau setelah 8 gelas dalam sehari Anda bisa membawa botol air minum selama perjalanan liburan sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan cairan Jika anda banyak beraktifitas di luar ruangan dan terkopasional matahari, kebutuhan cairan anda dapat meningkat Selain itu, hindari konsumsi alkohol dan minuman berkafein yang beresiko menyebabkan dehidrasi Selanjutnya adalah istirahat yang cukup Tubuh bisa begitu lelah setelah tenaga dikuras oleh aktivitas liburan selama seharian Untuk mengatasi hal tersebut, tubuh membutuhkan waktu yang istirahat yang cukup Agar dapat mengisi kembali energi Ketika tubuh kurang istirahat, daya tahan tubuh pun berkurang sehingga lebih beresiko tentang berbagai penyakit Ketika tubuh kurang istirahat, daya tahan tubuh pun berkurang sehingga lebih beresiko terserang berbagai penyakit Pastikan juga anda memiliki waktu tidur selama 7-8 jam pada malam hari sebelum bersiap melakukan aktivitas esok harinya Jika sempat, anda juga bisa melakukan tidur siang dalam waktu 45 menit Yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri Selama liburan, biasanya anda bisa pergi ke beberapa tempat umum dan bertemu banyak orang Keadaan tersebut membuat anda lebih rentan terpaparkuman Oleh karena itu, anda harus lebih menjaga kebersihan diri Selain mandi 2 kali sehari, usahakan anda lebih rajin mencuci tangan dengan sabun Hal ini perlu dilakukan karena tangan merupakan media penyeluruhan berbagai penyakit Misalnya diare atau infeksi saluran penapasan atas Cukup sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat sekalian Jika sahabat ingin berkonsultasi tentang kesehatan, dapat langsung mengunjungi rumah sakit Gerah Air Minbatau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu